Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia, dan lagi-lagi pada kesempatan ini kita akan melihat dan menyaksikan permainan yang sangat menarik teman-teman, partai yang menghasilkan banyak kombinasi. Tentunya lagi-lagi dibawakan oleh juara dunia Magnus Carlsen, dan saat ini bertemu dengan pemain Mongolia Grandmaster Dambasuren Batsuren. Dan bagaimana permanannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di posisi ini Magnus Carlsen mengulangkan dengan kudak F3 pembukaan reti, di mana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Oh iya teman-teman, sebelumnya juga saya sudah membahas permainan dari Magnus Carlsen cukup menarik, di mana ia membalas dengan pertahanan Ninjowicz, yaitu dengan kuda ke C6. Anda dapat cek dengan mengklik link yang ada di kanan pojok atas. Oke teman-teman, di dalam posisi ini kita kembali, di mana ia memulai dengan kuda ke F3, kuda ke F6, pion ke C4, sehingga ia memilih pembukaan Inggris, E6, D4, pion ke D5, kuda ke C3, lalu gajah ke B4. Sehingga kita melihat teman-teman, dengan adanya juga gajah ke B4, bertransform menjadi Ragogen Defense pada Gambit Menteri ditolak. Dilanjutkan dengan gajah ke G5 saat ini mengepin kuda, maka pion ke H6 mengusir gajah, dan masih merasa penting gajah, ia memundurkan dengan gajah ke H4, mempertahankan pinan. Saat ini Rokade, lalu pion ke E3, tentunya juga membuka aktifnya gajah ke depan. Kuda B ke D7, Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion C memukul pion D, sehingga dengan harapan ke depan apabila terlebih dahulu aktif gajah, masalahnya ada tempo teman-teman. Untuk itulah, ia memukul pion terlebih dahulu, pion memukul kembali, lalu gajah aktif ke D3. Pion ke C6 saat ini mempersolid pion satu sama lain, dan Rokade teman-teman, sehingga juga melepaskan pinan, dan saat ini kuda dapat mengaktifkan diri. Maka gajah mundur ke D6, dimana juga dengan tetap mengetik ke depan, Menteri ke C2, dengan juga melihat diagonal ini, serta menghubungkan benteng satu sama lain, dan semua perwira sudah aktif tentunya. Benteng ke E8 dari hitam, benteng ke E1, gajah ke E7, dimana juga mencoba menukarkan gajah ke depan, dan gajah ke G3. Dan bagaimana hitam melanjutkan permainan, saat ini kuda ke F8, dengan ide mencoba juga ke depan bermanufor ke petak yang lebih aktif, juga dengan tujuan yang sama membuka aktifnya gajah. Sebelumnya cukup logis teman-teman, mungkin ada yang bertanya, mengapa bang tidak ditekan gajah ini dengan kuda ke H5 misalkan? Masalahnya, inilah pancingan teman-teman. Coba, ini adalah sebuah tantangan Anda post video ini, apa kira-kira opsi terbaik dari putih di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan, yaitu dengan kuda memukul pion pusat. Dan ini sangat powerful, karena apa? Apabila diterima kuda ini, masalahnya gajah langsung ke C7, menteri terjebak. Sangat luar biasa teman-teman. Dan di dalam posisi ini, apabila diketahui dengan kuda terlebih dahulu memukul gajah, masalahnya kuda memukul gajah tempo skak, menteri menerima pion menerima. Sehingga kita lihat teman-teman, bahwa di sini putih memiliki pion pusat yang cukup penting ke depan, dan inilah yang memberikan signifikan bahwa putih lebih baik. Untuk itulah teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini dipilih dengan kuda ke F8, maka dilanjutkan H3 saat ini tentunya mengontrol petak penting G4. Pion ke B6 mencoba mengaktifkan gajah tentunya, maka saat ini langkah inisiasi dari manuskala yang cukup penting, yaitu dengan E4 teman-teman. Mulai membongkar, diterima oleh hitam, kuda menerima kembali, lalu gajah ke B7. Dilanjutkan dengan kuda ke E5 menempatkan di sentral, dan saat ini bagaimana hitam untuk merespon langkah ini. Kuda ke E6 dimainkan. Terlihat juga setelah langkah kuda ini mengorbankan pion, bagaimana jika diterima oleh menteri? Masalahnya ialah dengan gajah ke C4. Kita lihat teman-teman, menekan pion, di sini juga kuda di pusat cukup baik, benteng dapat aktif ke depan. Jelas, posisi putih sangat fleksibel dan cukup nyaman untuk dimainkan. Oleh karena itulah teman-teman, kita kembali di sini kuda ke E6. Maka saat ini terlebih dahulu manuskala sin kuda memukul kuda skak, di mana juga membongkar teman-teman. Meniadakan juga pertahanan terhadap betak H7. Sehingga gajah memukul kuda, maka gajah langsung ke H7 skak. Lihat, apabila salah melangkah, maka ada forkingan ke depan, menteri akan hilang. Sehingga raja ke F8, benteng ke D1. Kita melihat teman-teman, bagaimana penempatan perwira satu sama lain, alur yang coba dimainkan oleh manuskalsen, merupakan sebuah hal yang luar biasa. Dan hitam melanjutkan saat ini dengan gajah memukul kuda, teman-teman. Mengapa? Terlihat bagaimana bang jika dicoba menjebak gajah, misalkan dengan pion ke G6. Masalahnya ini blunder karena putih punya langkah spektakuler dengan kuda memukul pion, teman-teman. Mengancam menteri, raja menerima membawa menteri memukul pion skak. Lihat, raja ke E7, langkah paksaan mematikan, yaitu dengan benteng memukul kuda skak. Raja menerima benteng ke E1 skak, raja ke D7, menteri ke G4 skak. Lihat, tiada pilihan kecuali benteng menutup, dimakan saja benteng ini dan ini pun skak mat. Sehingga sangat luar biasa dan harus sangat berhati-hati, kita kembali. Di sini hitam masih mencoba dengan gajah memukul kuda. Maka dilanjutkan pion menerima membuka benteng mengancam menteri, menteri ke E7 dan F4 saat ini. Lagi-lagi memberikan pressure tekanan maksimal ke depan. Pion ke C5 tentunya cukup logis membuka akses gajah. F5 saat ini mengusir kuda, kuda ke D4 mengancam menteri, menteri ke F2, lalu menteri ke D7. Dimana juga menekan pion ke depan. Dan saat ini kita lihat teman-teman, bagaimana juga kuda ini sedang dipin. Gajah juga disupport. Sehingga saat ini diputuskan dengan langkah lagi-lagi inisiatif teman-teman, E6. Dan ini langkah yang sangat menarik dari Manus Carlsen. Dimana juga membuka alurnya gajah. Menteri ke C6 saat ini. Karena apa? Tidak mungkin diterima ya. Karena pion menerima kembali di sini open skak. Waktu yang sama mengancam menteri. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi menteri ke C6 mencoba ke depan ancaman skak mat apabila menteri meninggalkan diri. Di sini tentunya gajah ke E5. Kita lihat menekan kuda. Masih dicoba disupport dengan benteng ke D8. Menambah support terhadap kuda menteri ke G3. Selain juga tetap men-support pion juga ke depan ancaman skak teman-teman. Dan sekarang yang jadi pertanyaan besar bagaimana hitam melanjutkan permainan. Terlihat putus asa tentunya tetapi masih dicoba sebuah taktik dari hitam. Yaitu dengan kuda ke E2 skak. Memforking teman-teman. Dengan harapan juga tentunya mendapatkan benteng. Tentunya disepakati oleh manuskalsen benteng memukul kuda. Benteng memukul benteng skak. Raja ke H2. Dan ini cukup aman teman-teman. Raja ke E7 saat ini. Mencoba kabur. Karena apa teman-teman? Apabila dicoba karena ini juga ancaman skak mat ke depan beberapa langkah. Bagaimana dengan pion melaju misalkan ke F6. Masalahnya teman-teman. Gajah tetap memukul pion. Hancaman skak mat. Pion menerima. Ada E7 skak. Ini cukup kuat teman-teman. Apabila Raja melangkah maju. Ini juga akan tetap paksaan skak mat ke depan. Benteng menerima. Tetap juga dengan Menteri KG8 skak mat. Oleh karena itulah teman-teman. Masih dicoba oleh hitam. Yaitu dengan Raja ke E7. Maka coba teman-teman. Lagi-lagi ini adalah opsi eksekusi. Anda pos budi ini. Apa pilihan dari manuskalsen? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi anda yang bisa menemukan. Yaitu dengan Gajah KF6 skak. Dan disini juga hitam menyerah teman-teman. Sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Pion menerima. Masalahnya pion tetap juga memukul pion. Dan disini juga open skak teman-teman. Diterima ke depan. Ini juga akan ancaman skak mat ke depan. Oke. Raja ke-8 kita ambil. Masalahnya pion memukul benteng promosi skak. Pertukaran ada menteri ke-8 skak. Gajah menutup ditukarkan saja teman-teman. Jelas disini putih sangat unggul. Dan apabila juga di dalam posisi ini dicoba. Semisal dengan Raja menerima gajah. Misalkan. Masalahnya menteri ke-5 skak. Raja ke-7. Pion tetap memukul pion disini open skak. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Raja kabur ke file D. Bagaimana saat ini jika kabur ke file F-F-8. Masalahnya ini akan mempercepat skak mat teman-teman. Luar biasa bagaimana permainan partai yang coba dibangun dipertontonkan oleh Manus Khalsen. Kepada semua sahabat pencinta catur. Baiklah teman-teman. Demikilah permainan hari ini. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini. Dukung kami dengan cara like. Sehingga apa algoritma Youtube mempaca video ini. Dan semakin banyak direkomendasikan. Bagi sahabat pencinta catur lainnya. Apabila ada saran kedepan dan juga request. Jangan ragu tuliskan di kolom komentar teman-teman. Karena kami juga akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur toh ke Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.